Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman semua Orang kami dari Wiskala Baik Mengucapkan selamat malam dan semoga Selamat malam dan semoga selalu Dan nontonan Allah subhanahu wa ta'ala Baik kali ini Saya Rajo Kosmeti Sukma Sejati Akan berbagi pengalaman Kepada teman-teman semua Semoga pengalaman yang kita miliki Ini mudah-mudahan ada Fahatnya bagi saya dan bagi-bagi Teman yang mendengarkan video kita ini Baik kali ini Saya Rajo Kosmeti Akan berbagi Tip ya atau Cara atau obat untuk mengobati Sakit Mah atau lambung ya Karena mayoritas kita sangat banyak sekali Mengalami gangguan atau penyakit Dari mah tersebut Atau asam lambungnya saat ini Kali ini kita akan coba Untuk menjelaskan Bagaimana cara untuk melakukan pengobatan Untuk diri kita sendiri Maupun untuk teman kita Dan bahkan orang lain Karena mudah-mudahan Insya Allah Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bersepih Dengan menggunakan alat ini Media ini Mudah-mudahan Akan menjadi perantara Untuk mengobati Apa yang dideritakan oleh Penyakit orang tersebut Yaitu emah Atau bahkan Dikatakan Asam lambung ya Banyak sekali bahan-bahan Yang harus kita Siapkan Salah satunya Kita akan Menjelaskan secara Rinci ya Atau Satu persatu Mudah-mudahan Nanti bahan ini Mudah sekali ya Untuk dicari Karena Biasanya di daerah Pertampungan itu Banyak sekali ya Bahan-bahan yang kita Jelaskan nanti Karena Hanya saja ya Kita belum mengetahui Apa manfaatnya Selain dari untuk Kita memasak Mungkin bahkan untuk Gerbus Dan juga untuk Dimakan oleh orang banyak Bahkan bisa Dibuat sayuran ya Kita saja ya Beratau Apa manfaat dari Tumbuhan tersebut Bahkan mungkin Dari buah itu Nah Bahannya sangat sederhana sekali ya Sangat mudah Untuk dicari Dan teman-teman semua Mungkin Pernah ya Memakan Bahkan mungkin Pernah menemukan Bahan yang Seperti saya jelaskan Pada teman-teman semua Baik Singkat cerita Saya akan menyampaikan Sekali lagi Untuk Apa yang Bahan yang teman-teman Akan cari Untuk obat Asal lambung Atau mah Karena Banyak sekali ya Kita melihat Orang Dumbetar ya Dumbetar sangat kuat sekali Ketika Dia kambuh Banyak mayoritas Orang yang meninggal Karena sakit Bahkan Asal lambung Asal tinggi Memang benar Karena Sakit Atau mati adalah Orusan Allah SWT Bahkan Tapi itu bisa Salah satu dari penyebab Kematian Bahkan Kalian akan Menderita Sakit Dengan Sakit Baik teman-teman semua Bahan yang harus Kalian cari Yang pertama Yaitu Ubi kayu Ubi kayu Sangat sederhana sekali ya Untuk cara pengolahannya Teman-teman semua Mungkin Mengenal ya Yang namanya Ubi kayu Ubi Yang berasal dari Dadaunan sayuran Itu loh Yang namanya Banyak disini Orang bilang Itu pucuk Dari ubi tersebut Bisa dibuat sayuran Atau bahkan Banyak orang Membuat Seperti pincang Bahkan Botek ya Nah Isinya itu Yang harus kita ambil Cara pengolahannya Yang pertama Yaitu Kita Kupas ya Kita kupas dari Botek ubi tersebut Dari buah ubi tersebut Kemudian cuci Setelah kita mencuci Kemudian Ubi harus diparut Diparut Atau bahkan Mungkin di blender ya Setelah kita melakukan Pemarutan Atau Pemlenderan Nah Kita harus Memeras Dari ubi tersebut Tapi kita harus Seduhkan Atau masukkan Air sebanyak Tiga gelas ya Masukkan Kedalam Ubi yang sesudah Kita parut Kemudian Kita remas ya Kita remaskan Ubi tersebut Dengan air Setelah Saripati Dari ubi tersebut Kepada Posisi dalam gelas Mungkin dalam Baskon Bahkan mungkin Tempat lain ya Air Dari Buah ubi tersebut Harus Disaring ya Harus disaring Sehingga Nanti Setelah kita Saring Kita Diamin ya Diamkan dulu Air dalam ubi tersebut Sekitar 15 menit Gunanya untuk apa Supaya Saripati Dari ubi tersebut Akan naik Dan Sampah-sampah Dari ubi tersebut Akan turun ya Nah Air inilah Yang membawa Kasiat Untuk Kesehatan Dari Asam lambu Atau mah Tersebut Nah Cara Untuk Pengelolaan Sudah saya Sampaikan Dan sekarang Cara Menggunakannya Atau memakainya Air tersebut Bisa digunakan Dengan dua cara Yang pertama Derebus Derebus air Sehingga mendidih Atau sudah panas Nah Sudah Mendidih ya Kita Tunggu Sekitar 15 menit Atau 20 menit Kemudian Airnya kita minum Minumnya itu Sebanyak 3 kali Lama sehari Sekali Minum Harus Habis satu gelas Dan selanjutnya Yang terpenting Kita harus Mengksubsinya Tiga kali Dalam satu hari Atau tiga gelas Dalam satu hari Nah Kemudian Cara kedua ya Cara kedua Dengan Menggunakan Media Yang Tidak jauh beda ya Dari batang umbi Tersebut Cuma saja Masih Dengan Malfaat Yang sama Tapi dengan Temuhan yang berbeda Hanya Teman-teman semua Pasti mengenal ya Tumbuhan yang saya jelaskan Yang kedua ini Yaitu Tumbuhan ini sering Yang dilakukan oleh Bibu untuk memasak Yang pertama Yaitu Kunyit ya Kunyit Kunyit tua Yang saya jelaskan nanti Itu kunyit Kunyit yang berwarna kuning Yang sering digunakan Oleh bibu Untuk memasak Nah Ternyata ya Setelah kita Kaji ulang Ya Atau kita Pernah Melakukan Penelitian Secara kita ya Ternyata Dari Buah kunyit tersebut Atau induk kunyit tersebut Juga kaya Kasiat ya Saya merupakan Sekali Untuk Penyakit yang dinamakan Emah Atau salam Yang sangat tinggi Dan ini juga Kaya Kasiat ya Selain Bisa digunakan Untuk masak Juga bisa digunakan Untuk sakit emah Dan tak ampuh sekalinya Semoga nanti bisa mencobanya Nah Secara pengolahan Dari Kunyit tersebut Yaitu kita juga Cuci terlebih dulu Dan kemudian Kita kupas ya Kita kupas dari Badan kunyit itu Kemudian kita parut Kita parut Lalu-lalu Kemudian Kita Panaskan Atau kita masakkan Di kompor Atau maupun Di tempat yang sesuai Kita panaskan Setelah mendidih Nanti Dari Sampah-sampah Kunyit tersebut Akan turun Kemudian Kita Akan Melakukan penyaringan Setelah melakukan penyaringan Nanti kita Diamin Sekitar 15 menit Bahkan mungkin 20 menit Kemudian Setelah airnya Sudah dingin Dan tidak panas lagi Kemudian Boleh diminum Insya Allah Sangat banyak juga Opaannya sama seperti tadi Yaitu Untuk mengobati Asal lambung Atau emah yang sangat Akutnya Atau sangat kuat sekali Atau bahkan mungkin Sudah Difonis oleh dokter Itu kronis Dan insya Allah Nanti Penyakit emahnya Akan hilang Atas jidat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Bagi teman-teman Yang susah makan Bisa juga Mengusursi Yang saya sampaikan tadi Yaitu Induk dari kunyit tersebut Induk dari kunyit Yang saya mengusurkan Adalah kunyit tua Kunyit yang sangat Tua sekali Dan bukan kunyit Yang baru Ditanam Ya Kunyit baru tanam Juga Tidak bisa digunakan Karena dia Bukan Kunyit tua Atau kunyit Yang dikatakan Induk kunyit Dan Kunyit yang baru Ditanam tersebut Kasiatnya Sangat sedikit Tetapi kunyit yang sudah Lama kita tanam Mungkin bahkan Umurnya sudah Boleh dikatakan Sudah tua Dan kunyit itu Bisa kita Untuk pengobatan Dari Mah Bahkan dari asal Sangat tinggi Dan yang ketiga Menggunakan Media yang Buah juga ya Dan juga mudah Ditemuin oleh teman-teman semua Bahkan mungkin Di depan halaman Dari teman-teman semua Ada menanam Pohon ini Buah ini Mungkin bahkan Ada di ladang Dan juga ada orang Menjualnya di tempat-tempat Tempat orang minum Atau bahkan Di jus-jus itu Ada orang jualnya Mungkin tidak asal lagi Diteringat teman-teman semua Buah ini juga Kayak lfaat ya Yang Saya sampaikan Yang ketiga Yaitu Kelapa Kelapa hijau Kelapa hijau ini Juga sama ya Cara pengelolaannya Yang pertama Untuk pengelolaan Dari kelapa hijau tersebut Yaitu kita kupas ya Dari Dari buah Kemudian Kita belah Dan kemudian kita Parut ya Kita parut Atau kita kukur Dari isi kelapa tersebut Kemudian Air dari Dari kelapa tersebut Nanti Teman-teman semua Akan memasak ya Akan dipanaskan Sekitar 20 menit 20 menit Kalian panaskan Dan setelah Kalian panaskan Dari air kelapa tersebut Lakukan penyaringan Dan setelah penyaringan Kita mulai Menunggu Setelah berapa menit 10 menit Kemudian airnya Diminum ya Diminum Dan juga Memakannya Sangat banyak sekali Ini saya jelaskan Hanya salah satu saja Saya jelaskan Dari Yang ketiga ini Yang pertama Yaitu Obat untuk Memusnahkan Sakit Mah Bahkan Atau asam lambung Yang sangat tinggi Atau akut Dan juga Bisa dimakmakan Untuk Mengobati Termakan Atau terminum Racun Saat berkesihat sekali Dari air kelapa ini Sangat Kayak Kasihatnya Dibanding dari dua Yang saya jelaskan Air kelapa ini Adalah Raja Untuk Pengobatan Penyakit dalam Itu yang Seperti saya sampaikan tadi Salah satunya Adalah sakit Mah Atau bahkan Salah lambung Yang sangat tinggi Dan kemudian Bagi teman-teman semua Yang pernah Terminum racun Kungsilah kelapa ini Tiga kali Dalam sehari Insyaallah Dan zin Allah S.W.T Perantara dari buah ini Akan menjadikan obat Insyaallah Allah pernah Mengatakan bahwa Selagi kita Membeli setia Dan mursa Insyaallah Aku akan memberikan Hasil yang baik Itu yang disampaikan Sampai cerita kita Oke teman-teman semua Insyaallah Ini membawakan Hukumat Bagi saya sendiri Dan bagi teman-teman semua Dan apa yang disampaikan Itu berdasarkan Pengalaman saya Mohon maaf Jika penyampaian saya Kurang pas Atau kurang Terekam Atau Atau bisa Becerna oleh teman-teman semua Tapi Itulah Yang saya miliki Apa yang saya sampaikan Adalah Berasal dari survey saya sendiri Dan sudah terbukti Sudah banyak Apa yang Orang mengalami Package Seperti itu Insyaallah Saya pernah Menyuruh mencari Bahan seperti itu Dan kemudian Insyaallah juga Membawakan hasil yang positif Baik teman-teman semua Sebelum saya tutup Baik Saya akan sampai Satu kali lagi Setelah Kalian menggunakan Bahan yang saya sampaikan Tiga dari bahan tersebut Sebelum minum Andaknya Kalian harus mengingat Kepada Sampai cerita Yaitu Membacakan Bismillah Sembanyak tiga kali Sadat tiga kali Dan salat sembanyak tiga kali Sebelum minum Dan Berdo'alah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tinggal ini Sebagai penantara Untuk obat yang saya sakitkan Dan jauhilah penyakit dari saya Hanya itu saja Yang Kalian Ucapkan Atau kita doakan Kepada Tuhan Yang berdo'alah Penantara benda itu Insyaallah Penyakit dari Memah Bahkan dari Asal tamang kalian Hilang Pas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman semua Insyaallah Ini Ada empatnya Bagi saya sendiri Dan bagi teman-teman semua Jika kalian ingin Melakukan istirahat Yang seperti saya sampaikan Alhamdulillah Dan Jika kalian tidak ingin Melakukan istirahat Yang seperti saya sampaikan Ya itu Terserah Kalian ingin Terima Saya akan menyampaikan Dan selalu berbagi Bagi teman-teman semua Jika saya bisa Pasti saya sampaikan Oke Mudah-mudahan Anak-mudahan Seakhiri Wabilahi Tepikudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Selamat malam Salam Stari selamat menikmati